Hai hero marksman merupakan salah satu hero yang sangat penting karena hero marksman harus bisa menggari tim dan mempunyai temek yang sangat tinggi dalam sebuah pertandingan Oke Halo teman-teman bertemu lagi dengan saya di channel nafgaming jadi di video kali ini saya akan membahas tentang 7 hero marksman terbaik di mobil ajaan season 16 kali ini dimana ketujuh hero marksman ini merupakan hero-hero marksman yang terkuat tersakit dan ter-overpower lah di meta season 16 kali ini Oke kalau kita masuk ke dalam videonya tapi buat kalian yang belum klik tombol subscribe jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan eko notifikasinya ke kalian tidak tinggal video menarik lainnya dari channel ini hidung apalagi ya Selamat menonton dan enjoy kita mulai dari hero yang pertama disini adalah si cloud cloud disini merupakan salah satu hero yang sangat-sangat overpower ya nah skill yang paling menggunakan bagi si cloud adalah skill Ultimate Blushing Duetnya dimana dia dapat menembakkan seperti itu apalagi saat war berlangsung ini merupakan salah satu skill yang sangat ricoh banget dan skill ini memiliki dmg yang nggak tanggung-tanggung karena emang sakit banget nah si cloud ini merupakan salah satu hero yang dapat dikategorikan sebagai hero marksman meda di season 16 kali ini ya karena sehingga saat ini si cloud ini masih masih ramai banget dipakai di berbagai tier mulai dari tier epic legend dan juga di tier mythic hero ini masih mendominasi meta dalam sebuah pertandingan jadi yang pertama disini buat kalian yang bingung untuk membeli hero marksman yang sangat overpower di 16 kali ini yang pertama saya masih merekomendasikan si cloud untuk dijadikan sebagai hero marksman yang sangat overpower banget di season 16 kali ini dan untuk blingnya sendiri kalian bisa langsung saja lihat disini ini adalah build dari para set top player Hero kedua disini yaitu si Granger dan jadi disini merupakan salah satu hero marksman yang sangat kuat banget di early game ya mulai dari skill pertamanya yang bernama rapsody dimana ini merupakan skill yang menguntungkan banget di early game kemudian skill 2 rondo untuk membantu bling si granger ini jadi nggak usah pakai flaker lagi dan skill ultimate dead sonata dimana dia dapat menembakkan tiga buah peluru yang sangat besar dan critical damage isinya dan hero ini merupakan salah satu hero skill ultimate yang sangat mematikan banget karena ia memiliki dmk area dan juga kritik kemudian skill ultimate dead sonata ini merupakan salah satu skill ultimate yang sangat mematikan banget karena ia memiliki dmk area dan juga critical dmk yang sangat tinggi menggunakan skill ultimate dead sonata ini jadi wajar deh kalau sih kalau kalau si Granger ini masuk kedalam kategori meta marksman terkuat di season 16 kali ini dan buat kalian yang ingin tanya-tanya tentang bulit dari si Granger ini saya merekomendasikan build dari set top player yang saya screenshot ini Hai Hero ketiga disini adalah si kere kere merupakan salah satu hero marksman yang udah terkenal banget sebagai hero penghancur tank kalau menurut saya pribadi saya lebih suka menggunakan kere ini karena skill 2 phantom stepnya sangat mematikan dan skill ultimate speedy like well dimana namanya ada speedy namun ia mengurangi attack speednya namun itu enggak terlalu pengaruh sih karena dia dapat menyebabkan dmk yang sangat tinggi kemudian ke dalam pembahasan ini masih masuk dalam kategori hero marksman meta di season 16 kali ini ya bayangkan aja ya Hero tank aja bisa dibuat empuk sekali sama si gary ini apalagi hero-hero lainnya ataupun hero kere awan yang nyawanya jauh lebih tipis daripada hero tank jadi maklumkan kalau si gary ini masuk dalam kategori hero marksman meta yang sangat mematikan di season 16 kali ini dan untuk bulitnya disini saya merekomendasikan build dari set top player ini Hai Hero gambar disini adalah silesli silesli ini merupakan salah satu hero marksman sejuta pocah nah kembali ke pembahasan yang saya juga dari silesli ini adalah skill ultimate sniper nya dimana ini dapat membantu banget buat kalian yang ingin tahu keberadaan lawan mau ngegang ataupun enggak kalian tinggal spam aja skill ultimate sniper ini otomatis kalian bakalan tahu lawan bakalan mendekat ke kita ataupun lawan berarti dimana karena skill ultimate ini memiliki jarak range yang sangat jauh banget kemudian ada skill 2 dari silesli ini yang sangat berguna banget ya buat lawan yang mau mencetuk silesli silesli hanya tinggal menggunakan skill 2 granat otomatis lawan bakalan apa ya terlempar gitu kemudian yang saya suka disini adalah dari segi pasifnya hero ini dapat menyebabkan critical damage tambah lagi skill satunya itu dapat mengecohkan lawan ya karena kalau kalian menggunakan lesli kemudian dilock oleh lawan kalian tinggal menggunakan skill 1 saja otomatis lawan tidak bisa melakukan log kepada silesli karena silesli bakalan berkamuflase dan skill 1 ini cukup baik banget sih buat kalian yang ingin kapur ataupun ingin mencetuk lawan yang kebetulan lewat bukti depan kalian gitu jadi silesli ini merupakan rekomendasi hero yang sangat afor power juga walaupun diculagi hero sejuta pocah dan blitnya akan bisa langsung aja cek disini kita memasuki hero yang kelima disini adalah si Bruno si Bruni ini merupakan salah satu hero marksman yang sangat afor power banget loh teman-teman mulai dari skill satunya jika kalian benar-benar bisa menggunakan skill 1 folly shot milik si Bruno ini itu merupakan skill yang sangat mematikan banget teman-teman karena ini bisa di spam berkali-kali dan menyebabkan critical damage yang sakit banget tambah lagi skill 2 dari sebelum ini dapat membantu si Bruno untuk melakukan blink jadi kau usah repot-repot menggunakan spell flicker kan bisa memanfaatkan skill 2 Bruno untuk melakukan pink blink ke arah yang kalian tentukan kemudian dari skill ultimate ini sangat afor power juga karena si Bruno bakalan menendangkan bola yang sangat besar dan itu akan memantulkan ke lawan antara lawan minion ke minion dan itu sangat sakit banget tembaknya temen-temen dan kembali ke pembahasan buat kalian yang ingin tanya-tanya bang rekomendasi hero marksman saya masih merekomendasikan si Bruno di season 16 kali ini ya karena saya juga suka banget untuk nge-push solo ranked menggunakan hero Bruno ini sangat afor power banget ya daripada hero-hero marksman yang lain-lainnya dan masalah buildnya di sini saya merekomendasikan seperti biasa dari set top player hero selanjutnya disini adalah si hanabi hanabi ini merupakan salah satu hero marksman yang jarang ditemukan usernya didi hermitic ya oke kembali lagi pembalas ke pembahasan ini merupakan salah satu hero marksman yang unik yang paling saya suka yaitu dari skill ultimate dan juga skill satunya dimana skill satunya ini dapat mengaktifkan si shuriken ataupun jatanya itu dan saat kalian melakukan basic attack otomatis kalian bakalan bisa memantulkan basic attack kalian tambah lagi yang saya juga dari si hanabi ini si hanabi ini memiliki sejumlah absorb yang ini merupakan pasifnya ya jika mungkin absorbnya ini terkena efek CC dari CC lawan itu bakalan imun terhadap CC lawan jadi buat kalian yang masih bingung ya jadi gambarnya seperti ini jika kalian menggunakan hanabi kemudian kalian memiliki absorb yang cukup tinggi dan kalian diuk oleh Franko entah di bouncing ball oleh si kufra entah di intinya di stone oleh lawan ya itu kalian bakalan imun karena pasif dari si hanabi itu sendiri dan hero ini masih masuk dalam kategori di hero marksman meta di season 16 kali ini jika mungkin kalian masih stuck di tier legend ya pasti kalian banyak banget menemukan user hanabi yang sangat mematikan di season 16 kali ini Oke tanah basa-basi lagi langsung saja kita menuju ke item dari si hanabi ini dan ini merupakan rekomendasi dari setop player dan kita mencapai ke tujuh hero yang terakhir disini adalah sih ini tel itu disini merupakan salah satu hero yang sangat mematikan banget di light game ya karena skill ultimate heavy crossbow dapat menyebabkan critical damage dan juga area damage nah ini nih yang membuat saya memasukkan si retail masuk dalam kategori hero meta-marchment ter-saget terkuat dan ter-over-power tidak lain karena skill ultimate heavy crossbow emang sih si retail ini tidak bisa mendominasi tim di early game karena masih tidak memiliki dmx sama sekali bahkan jika kalian ingin melakukan solo buff hero ini masih kesusahan banget untuk melakukan solo buff namun pada saat fase mid sampai light game wah hero ini merupakan salah satu hero marksman yang sangat mematikan banget bahkan saking mematikannya hero ini saat war berlangsung seringkali mendapatkan suffix ataupun maniak karena skill ultimate heavy crossbow nya ini menyebabkan area critical damage yang sangat mematikan jadi wajar kan kalau e-retel masuk dalam kategori hero meta-marchment terkuat ter-sakit ter-over-power di season 16 kali ini bagaimana menurut kalian kasih tanggapan di kolom komentar dan men ini adalah salah satu bullet recommend dari para set top player oke teman-teman mungkin ini saja video yang bisa saya sampaikan bantai kesempatan kali ini jika mungkin tak kecilan dalam video saya memaaf sebesar cara basarnya jika mengenai tanggapan saran kritikan atau bukan request video lainnya akan bisa tambahkan di kolom komentarnya Oke terpaksa dalam menonton jangan lupa untuk subscribe like dan share video ini teman-teman kamu saya sebagai enak menurutkan diri dan sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi di video selanjutnya